Intro Halo teman-teman, kembali lagi di sekolah minggu kita pada hari ini Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya Kita angkat pujian saat pembimba Intro Saat pembimba Saat ku pujimu Kau bertata di atas kuliah Ku angkat hatiku Ku pandang kekudusanku Saat ku sembah Ku pujimu Ku bersahkan kehadiranku Ku pujimu Saatku bangun, rohku bekerja, saatku cipu, kau tak tak di atas pujian, Ku angkat hatimu, ku pandang kekudusanku, saatku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranku Tuhan. Kami ingin mengulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Berkati kakak-kakak yang akan mengajarkan firman pada hari ini. Juga berkati Deborah yang akan memuji membesarkan nama Tuhan. Juga berkati kami yang akan mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Supaya bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan tetap. Ya Tuhan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Teman-teman tadi kita sudah berdoa, sekarang saatnya kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita angkat lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari perangin, lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari kunan di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangin, lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari penangin, lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari penangin, lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Teman-teman masih semangat kan? Kita akan angkat satu pujian lagi. Kita akan angkat lagu Aku Istimewa. Aku Istimewa bukan karena katamu Aku Istimewa bukan karena mabuji Bukan karena kuat dan hebatku Aku Istimewa bukan karena kuat dan hebatku Aku Istimewa bukan karena kuat dan hebatku Aku Istimewa bukan karena kuat dan hebatku Tak, tapi Yesus Istimewa, nangkatamu Istimewa, nangkapuji Bukan bana kuat dan hebatku Istimewa, nangkapuji Aku istimewa, nangkapuji Bukan bana kuat dan hebatku Aku istimewa, kata Yesus Ku berharga, aku tak mengatakan Aku istimewa, kata Yesus Ku diberli bukan dengan teman sepeda Tak, tapi jemewa, kata Yesus Ku berharga, aku tak mengatakan Aku istimewa, kata Yesus Ku diberli bukan dengan emas berawak Tapi dalam Yesus Teman-teman, tadi kita sudah memuji Membesarkan nama Tuhan Sekarang tiba saatnya kita akan Mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelum itu kita akan Berdoa terlebih dahulu Bila kau isikan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanku Dan nanti telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu Memulihkan hidupku Waktu Tuhan pasti yang terbaik Semalam padang Tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Bila kau isikan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanku Tulah nanti telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu Memulihkan hidupku Waktu Tuhan pasti yang terbaik 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 Mari kita bisa ke dalam bawah Tuhan kami ingin mendengarkan firmanmu Berkati kakak-kakak yang akan mengajarkan firman Tuhan kepada kami Juga berkati kami supaya bisa mendengarkan firmanmu dengan baik Supaya benih firmanmu bisa tumbuh di dalam hati kami Tuhan kami ingin mendengarkan firmanmu Terima kasih kami sudah berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Halo adik-adik Ketemu lagi semakaluri Udah lama kita tidak berjumpa Puji Tuhan Kita boleh ketemu lagi Dari pemberitaan firman Tuhan Mersyukur Adik-adik udah memuji Tuhan Nih kan Tuhan Sekarang waktunya kita membaca firman Tuhan Siapkan alkitabnya Siapkan catatannya Kita mau sama-sama baca firman Tuhan Oke Terus ya Nah kita mau buka di hakim-hakim Wah ayatnya panjang hari ini Hakim-hakim 13 Pasal 13 Sampai pasal 16 Berarti ada 13, 14, 15, 16 Wah ada 4 pasal Banyakan kak Banyakan Oke tenang Kita bacanya gak semuanya Kita baca beberapa ayat Tapi adik-adik dimanapun ada kesempatan adik-adik baca Pasal 13 sampai pasal 16 Ceritanya tentang apa ya Kita baca sama-sama Di hakim-hakim 13 Ini dia judulnya apa ya Judulnya lahirnya Simso Ayat 1 katakan Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya Pada waktu itu ada seorang dari Zora Dari keturunan orang Dan Suku Dan ya adik-adik ya Namanya Manoah Istrinya Mandur Tidak beranak Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu Dan berfirman kepadanya demikian Memang engkau Mandur Tidak beranak Tetapi engkau akan mengandung Dan melahirkan seorang anak laki-laki Oleh sebab itu Peliharalah dirimu Jangan minum anggur Atau minuman yang memabukan Dan jangan makan sesuatu yang haram Sebab engkau akan mengandung Dan melahirkan seorang anak laki-laki Kepalanya takkan kena pisau cukur Sebab sejak dari kandungan ibunya Anak itu akan menjadi seorang Nazir Allah Dan dengan dia Akan mulai penyelamatan orang Israel Dari tangan orang Filistin Jadi ceritanya bangsa Israel saat itu dijajah oleh Namanya bangsa Filistin Tapi Tuhan masih menyayangi bangsa Israel Karena bangsa Israel adalah umat pilihannya Tuhan Nah Tuhan mempersiapkan penyelamatan bangsa Israel Melalui seorang anak Yang Tuhan pilih Yang namanya Siapa ya Dari seorang ibu yang sebenarnya mandul Mandul itu apa adik-adik? Mandul itu tidak bisa punya anak Dan itu namanya ibu-ibu Manoah Karena istri dari bapak Manoah Dia tidak punya anak Tapi malaikat Tuhan katakan Kamu akan mengandung Dan memiliki seorang anak Anak itu akan menjadi Nazir Allah Apa sih kak Nazir Allah? Nazir Allah itu adalah anak yang perjanjian Tapi dia hidupnya harus memenuhi syarat-syarat dari Tuhan Syaratnya apa? Dia tidak boleh dikenakan pisau cukur Udah rambutnya gak boleh dicukur nantinya nih Kalau udah lahir nih Sampai dia besar sampai nanti Terus dia tidak boleh minum-minuman anggur Karena anggur itu memabukan Dia tidak boleh makan makanan haram Dia harus mengikuti perintah itu Tuhan Nah tapi anak itu akan menjadi pahlawan Bangsa Israel Yang akan menyelamatkan dari penjajahan Filistin Siapakah namanya? Namanya adalah Simpson Wah akhirnya pada waktunya Anak itu lahir Jadi dinamakan Simpson Dan dia menggunyai Semakin dia besar Tuhan memberikan dia kekuat Kekuatan kuat Kuat gimana adik-adik coba katanya kuat? Kuat ya kan? Kuat dia bisa angkat apa aja? Wah dia kuatnya kayak apa kak? Bisa angkat besi? Bisa Kuatnya kayak adik-adik lihat Orang angkat besi yang berat-berat dia bisa Wah Kalau adik-adik nonton film atau nonton TV Kadang-kadang ada yang bisa angkat mobil Wah sama Simpson juga bisa Simpson lebih kuat lagi Dia bisa mengangkat pintu gerbang kota Wah Gak cuman mobil Gak cuman pohon dia angkat Dia angkat Itu pintu gerbang kota Dia angkat Apa lagi ya? Dia kuatnya Dia membunuh singa dengan tangan kosong Wah Gak pakai senjata Dia bunuh singa Lalu dia kuat apa lagi ya? Dia kuat Dia membunuh musuhnya Bangsa Filistin Dalam perang Dia membunuh seribu orang Hanya dengan tulang rahang keledai yang masih baru Wah dia lawan Satu lawan seribu adik-adik Satu lawan seribu Wah Banyak tangannya gak cukup kalau seribu Satu banding seribu Dia menang Wah Menang karena apa? Karena tuh Karena Tuhan Wah apa tuh rahasianya ya? Kekuatannya apa ya? Oke Kita lihat ya Apa sih rahasianya Simpson Sampah lawan Israel Yang pertama Kekuatannya adalah Karena dia Adalah orang pilih-pilihan Dia dipilih khusus Sama tuh Tuhan Sama kayak kita Kita juga orang pilihan loh Lihat Kita juga orang pilihannya Tuhan firman Tuhan katakan Bukan kamu yang memilih aku Tapi aku yang memilih Kamu Dari semenjak kandungan adik-adik Tuhan sudah pilih adik-adik Menjadi Anak tuh Anak Tuhan Ya kita adalah orang-orang istimewa Istimewa seperti Simpson Simpson dipilih dari semenjak kandungan Sama kita juga Tuhan pilih Semenjak dari kandungan Ya adik-adik sudah bisa sekolah minggu Dari kecil dari lahir Sudah bisa dengar Tuhan Yesus Sudah bisa bilang Tuhan Yesus Itu karena Kemurahan tuh Tuhan Kita adalah orang-orang Pilihannya tuh Tuhan Nah Rahasia yang kedua Rahasia yang kedua adalah Simpson itu Ternyata Dikuasai oleh roh tuh Tuhan Kita lihat ya Ayatnya dimana ya Ya hakim-hakim 15 Ayat 14 sampai 15 Ayat 14 Setelah ia sampai ke lehi Dan orang-orang Filistin Mendatangi dia Dengan bersorak-sorak Oh banyakan tuh Dia bersorak-sorak Oh re Kita tangkap Simpson Kita tangkap Simpson Maka berkuasalah roh Tuhan Atas dia Dan tali-tali pada tangannya Menjadi seperti batang rami Yang telah habis dimakan api Dan segala pengikatnya Hancur tangga dari tangannya Kemudian ia menemui sebuah Tulang rahang keledai yang masih baru Diulurkanlah tangannya Dipungutnya dan dipukulnya Mati Seribu orang Dengan tulang Itu Apa Firman Tuhan katakan Rahasia yang kedua adalah Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia Nah jadi adik-adik ceritanya itu Saat itu Simpson diserahkan sama Teman-temannya Sama-sama bangsa Israel Diserahkan ke bangsa Filistin Nah akhirnya tangannya Simpson diikat Tangannya Simpson diikat Terus dibawa digiring Ke bangsa Filistin Diserahkan kepada bangsa Filistin Wah Simpson Dia cuma bilang Dia pasti berdoa ya Adik-adik Simpson pasti berdoa Dan berkuasalah roh Tuhan Atas Simpson Dengan kekuatannya itu Pang Lepas semua ikatan tangannya Lepas belenggunya Dan dia Ambil itu Rahang keledai Dia Berantem Wah dia bertempur Berperang dengan bangsa Filistin Satu bandi Seribu Seribu orang Matikalah sama Simpson Yang satu Oh Satu orang Waduh Hebat Kekuatan yang Rahasia yang kedua adalah Berkuasanya roh Tuhan Atas Simpson Oke Rahasia yang ketiga Rahasia yang ketiga apa ya Rahasia yang ketiga Kita lihat di Hakim-hakim 16 ayat 20 Hakim-hakim 16 ayat 20 Oke Sudah ketemu Lalu Berserulah perempuan itu Orang Filistin menyergap engkau Simpson Maka terjagalah ia dari tidurnya Serta katanya Seperti yang sudah-sudah Aku akan bebas Dan akan Merontal lepas Tetapi tidaklah diketahuinya Bahwa Tuhan telah meninggalkan Dia Wah Rahasia yang ketiga adalah Tuhan menyertai Dia Ternyata selama ini Simpson kuat Dia bisa melawan semua musuhnya Dia bisa melawan singa Dia bisa melawan semua Dia bisa kuat Itu karena Tuhan menyertai dia Pada saat dia Jatuh Pada saat dia Rahasianya terbongkar Ya kan Akhirnya Tuhan meninggalkan dia Pada saat Tuhan meninggalkan dia Dia tidak kuat lagi Jadi Simpson Rahasia yang ketiga adalah Karena Tuhan Roh Tuhan Menyertai dia Tidak hanya berkuasa atas dia Tapi roh Tuhan Menyertai dia Nah adik-adik Itulah rahasia kekuatan Simpson semua Karena pemberian Tuhan Ya Tapi sayangnya Karena Simpson itu Di hakim-hakim 16 itu Rahasianya terbongkar loh adik-adik Wah Kalau rahasianya terbongkar Udah bukan rahasia lagi namanya ya Jadi Waktu itu Kenapa sih kok bisa terbongkar Nah Simpson Ternyata Dia Tidak tah Tidak taat Sama Tuhan Dia Menyukai Seorang wanita Namanya Delilah Padahal Wanita itu bukan bangsa Israel Dia orang Filistin Dan dia itu Mata-mata Tahu mata-mata Ya Dia itu sebenarnya orang Filistin Yang disuruh sama raja-raja Filistin Untuk Menjatuhkan Simpson Shh Delilah Delilah Sini Kamu cari kekuatannya Rahasia kekuatannya Simpson Dimana Oh Ya Nanti Kami akan memberikan kamu Uang yang banyak Kalau kamu bisa memberikan Kami tahu Apa rahasia kekuatan Simpson Wah Kayaknya Delilah Membujuk Simpson Wah Sehari Dua hari Dia bujuk Simpson Apa sih Kekuatannya kamu Apa sih Rahasianya Pertama Simpson Boong Ya kan Dia bilang Ah Ini kekuatanku Kita baca ya Kita baca ya Nah Apa yang terjadi Sehingga rahasianya terbongkar Hakim-hakim 16 Ayat 6 Lalu berkatalah Delilah kepada Simpson Ceritakanlah kiranya Kepadaku Karena apakah Kekuatanmu demikian besar Dan dengan apakah Engkau harus diikat Untuk ditundukan Jawab Simpson Kepadanya Jika aku diikat Dengan tujuh tali busur Yang baru Yang belum kering Maka aku akan menjadi lemah Dan menjadi seperti Orang lain Manapun juga Lalu Raja-Raja kota Orang filsin Membawa tujuh tali busur Yang baru Yang belum kering Kepada perempuan itu Dan ia mengikat Simpson Dengan tali itu Sedang di kamarnya Ada orang bersiap-siap Kemudian berserulah Perempuan itu Kepadanya Orang filsin Menyergap engkau Simpson Tetapi Ia memutuskan Tali busur itu Seperti tali rami Yang terbakar putus Apabila kena api Dan tidaklah ketahuan Dimana duduk Kekuatannya itu Wah Simpson bohong Jadi gak ketahuan Kemudian Berkatalah Delilah Kepada Simpson Sesungguhnya Engkau telah mempermain-mainkan Dan membohongi aku Sekarang ceritakanlah Kiranya Kepadaku Dengan apa Engkau dapat diikat Jawabnya Jawab Simpson nih Jawab Simpson Kepada Delilah Jika aku diikat Erat-erat dengan tali baru Yang belum terpakai Untuk pekerjaan Apapun Maka aku akan menjadi Lemah Dan menjadi seperti Orang lain Manapun juga Kemudian Delilah mengambil tali baru Diikat Nyala dia dengan tali-tali itu Dan berseru kepadanya Orang-orang Filistin Menyergap engkau Simpson Simpson Orang-orang Filistin Menyergap engkau Di kamar itu Ada orang-orang yang bersiap Tetapi tali itu Putus lagi Wah Talinya Diputusin sama Simpson Seperti Benang Gampang diputusin Berkatalah Delilah Kepada Simpson Sampai sekarang Engkau telah mempermainkan Dan membohongi aku Ceritakanlah kepada aku Dengan apakah Engkau dapat diikat Jawabnya kepadanya Kalau engkau menenun Ketujuh rambut jalinku Bersama-sama dengan Lungsin Lalu mengokokannya Dengan patok Maka aku akan menjadi Lemah Dan menjadi seperti Orang lain manapun juga Kemudian perempuan itu Mengokokan lagi Tonun itu dengan patok Dan bersiap Dan bersiap Kepadanya Simpson Simpson Orang Filistin Menyergap engkau Simpson Tetapi ketika Dia terjaga dari tidur Dia disentakannya Lepas patok Tenunan Dan lungsin itu Berkatalah perempuan itu Kepadanya Bagaimana mungkin Engkau berkata Aku cinta kepadamu Padahal hatimu Tidak tertuju Kepadaku Telah tiga kali Engkau mempermainkan Aku Dan tidak mau Menceritakan kepadaku Karena apakah Kekuatanmu Demikian besar Lalu Setelah perempuan Itu berhari-hari Merengek-rengek Kepadanya Dan terus Mendesak-desak Dia Dia tidak dapat Tahan lagi Dia tidak dapat Lagi menahan Dengan hati Simpson pun tertipu Tertipu Dan dia Membuang Membuang Terima kasih Terima kasih Raja-terima Terima kasih Hati-terima Terima kasih 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 Akhirnya Adik-adik mendukakan Roh kudus Karena roh kudus Yang Tuhan Kasih Dalam kehidupan Kita Itu Harus disenangkan Tapi kalau kita Jatuh dalam dosa Roh kudusnya Diduka Jadi sedih Nah adik-adik Adik-adik kan Sudah terima Tuhan Yesus Ya kan Kita sudah Dipilih Sebagai orang-orang Pilihan Tuhan Karena Pengorbanan Tuhan Yesus Nah Tuhan juga Tidak tinggalkan kita Tuhan sudah Memberikan roh kudusnya Kepada Kita Adik-adik Baru minggu lalu Kita terima roh kudus Ya kan Terima karunia roh kudus Terima baktisan roh kudus Ya kan Nah roh kudus tinggal Dalam hati kita Kita harus Tetap menyenangkan Tuhan Supaya kita kuat Melawan segala Godaan siibis Melawan segala Godaan si satan Yang mencoba Membuat kita Jatuh Dalam dosa Dan menjauhkan kita Dari itu Tuhan Terus gimana caranya Supaya kita bisa kuat Gimana caranya Supaya kita bisa bertahan Dari godaan iblis Nah Jangan sampai Kita mengikuti Seperti Simpson Yang akhirnya jatuh Karena godaan iblis Gimana kuatnya Kita harus Taat Taat Kepada firman Tuhan Gimana caranya Untuk mempertahankan Ketaatan kita Pada Tuhan Tentunya Tentunya Kita harus berdoa Berdoa Kita harus baca firman Tuhan Baca firman Tuhan Kita harus ibadah Ibadah Kalau adik-adik Sekolah minggu Ibadahnya Sekolah minggu Jangan main-main Harus sungguh-sungguh Sekolah minggu Jangan lari-lari Kalau lagi firman Tuhan Dengerin sungguh-sungguh Apa pesan firman Tuhan Buat adik-adik Apa maunya Tuhan Buat adik-adik kerjakan Oke Dan kemudian Lakukan firman Tuhan Setiap hari Apa sih firman Tuhan Yang harus dilakukan Setiap hari Banyak Makanya adik-adik harus baca Semuanya firman Tuhan Semuanya perintah Tuhan Ada di dalam Alkitab Adik-adik ada yang Gak punya Alkitab Pasti punya lah Kalau gak punya Alkitab Pasti ada di Handphone Ada di iPad Ada di komputer Semuanya ada Adik-adik tinggal Cari Kalau adik-adik Ada waktu Untuk main game Pasti harusnya Adik-adik ada waktu Untuk baca firman Tuhan Kalau adik-adik ada waktu Untuk main games Harusnya adik-adik punya Waktu juga untuk berdoa Kalau adik-adik punya Waktu untuk main games Harusnya adik-adik juga Punya waktu Untuk Memuji dan menimbatu Tuhan Ya kan Ya adik-adik ya Walaupun adik-adik masih kecil Tapi adik-adik udah harus Belajar Menggunakan Segala kemurahan Tuhan Menghargai kebaikannya Tuhan Menghargai kekuatan Yang dari Tuhan Karena roh Tuhan Ada di dalam Kita Sebagai ayat kefalannya Kita baca di Ephesus 6 Ayat 10 Nah ini Kalau kita mungkin Gak memiliki kekuatan fisik Seperti Simpson Kita gak bisa jatuhin Mungkin Gak bisa Ngangkat Gak bisa ngangkat Pintu gerbang Ya kan Gak bisa Gak kuat Gak bisa ngangkat mobil Seperti Simpson Tapi Kita harus kuat Secara rohani Kuat untuk menjadi Anak-anak Tuhan Menjadi pahlawan-pahlawan Iman Selalu mempertahankan Iman Kita baca di Ephesus 6 Ayat 10 Baca sama-sama ya Satu Dua Tiga Akhirnya Hendaklah Kamu kuat Di dalam Tuhan Di dalam Kekuatan Kuasanya Sekali lagi Efesus 6 Ayat 10 Akhirnya Hendaklah Kamu kuat Di dalam Tuhan Di dalam Kekuatan Kuasanya Halilu Ya Di dalam Kekuatan Kuasanya Tuhan Bila-bila adik-adik Bisa mengerti Ya roh kudus Memberikan pengertian Pada adik-adik semua Firman Tuhan Karena tidak panjangkan Semuanya lipat tangannya Tutup matanya Kita mau berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Berfirmanmu Bila firmanmu Boleh Dimengerti oleh Adik-adik Tuhan Yesus Bahwa Semua Yang kami miliki Sampai saat ini Tuhan Segala kekuatan Perlindungan Penyertaan Semua itu Dari Tuhan Karena itu Bila kami boleh Menghargainya Tuhan Yesus Menggunakannya Tuhan Supaya kami boleh Menyenangkan Engkau Dan kami boleh Menjadi pahlawan-pahlawan Iman Tuhan Yesus Yang mempertahankan Iman Dalam kekuatan Kuasa roh kudusmu Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Pimpin kami Untuk menjadi anak-anak Yang semakin hari Semakin menyenangkan Tuhan Semakin hari Semakin mempemuliakan Namamu Terima kasih Tuhan Yang mengucap syukur Dan kami terima berkat Firmanmu ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Namatkan kami yang hidup Haleluya Amin Haleluya Nah Adik-adik Sebelum kita tutup Bagaimana kita Kalau sudah ada pengumuman Kita akan ketemu lagi Setiap hari Sabtu Di Youtube Offline Setiap hari Sabtu Jam 16.30 Dan pelayanan anak Juga kita Ada yang Offline Tadi online Sekarang offline Hari Minggu Setiap jam 8 Dan jam 11 Siang Di GPDI Antio Antio Kiat Oke Adik-adik Kalau ada adik-adik yang mau Ada permohonan doa Atau apa Adik-adik bisa sampaikan ke Kakak-kakaknya Boleh ke Kaludi Atau kakak-kakak Guru sekolah minggu yang lain Oke Kita sama-sama doakan Kita saling dukung Supaya kita tetap Kuat di dalam Tuhan Oke Kita akan tutup Ibadah kita Kita akan berdoa Untuk menutup Sama-sama ikutin Kalau diberdoa ya Lipat tangannya Tutup matanya Atau kita nyanyi dulu Satu lipat tangan Dua tutup mata Tiga tunduk kepala Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Buat hari ini Kami sudah Diberkati Oleh firmanmu Dan kami sudah Memuji Membesarkan Nama Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami menikmati Berkat Dan kasih Dan kemurahan Dan kekuatan Dari roh kudusmu Terima kasih Tuhan Yesus Biarlah Kami selalu Tuhan Mengasihi Engkau Mentaati Segala perintahmu Karena kami percaya Tuhan Akan memberkati Kami semua Baik sekolah kami Baik keluarga kami Baik semua teman-teman kami Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Dan kami tutup Ibadah kami Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Yang berkuasa Juru selamat kami Satu-satunya Haleluya Amin Haleluya Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton